Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Cipanas ini apa kabarnya anda di rumah jumpa lagi bersama saya Dalva di dalam 10 menit berita terkini untuk kawasan Cipanas Cianjur dan sekitarnya untuk itu mari kita simak berita yang pertama hari Selasa 28 Judi 2022 di Hotel Rinses Resort Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat berlangsung diselenggarakan acara kegiatan pelantikan ketua dan jajaran pengurus PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cipanas oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Cianjur Haji Endi Cahyadi yang disaksikan oleh Sekretaris MPC Pemuda Pancasila dan beserta seluruh pengurus jajaran anggota Pemuda Pancasila sewilayah dua Kabupaten Cianjur dengan berlangsungnya pelantikan pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila Kecamatan Cipanas berjalan lancar dan sukses hikmat acara pelantiknya tersebut Ketua MPC membacakan Pemuda Pancasila Pemuda Kabupaten Cianjur membacakan surat keputusan untuk pelantikan ketua PAC dan jajaran pengurus Kecamatan Cipanas dilanjutkan penyerahan Bendera Pataka Pemuda Pancasila PAC Kecamatan Cipanas kepada Kecamatan Cipanas Kecamatan Cipanas saya pun dilantik jadi anggota DPRD enggak seperti ini tercelah jujur tapi ini saya hanya gerati sebagai Ketua PAC ini begitu mewahnya disambut oleh Pak Nino Sipa disambut oleh pengurusan yang apa yang luar biasa jadi mudah-mudahan apa yang dikontakkan teman-teman pengurusan CIC, teman-teman langsung para kepala desa, para pengurusan yang ada di Kecamatan Cipanas menjadi amal ibadah barusan kita dilantik sebetulnya kalau saya dilantik ya pada juga saya bisa dilantik karena saya sekaman dengan Ketua MPC, sekaman dengan OKK, sekaman dengan CK, tiap hari saya kalau dilantik saya tiap hari juga bisa dilantik Pemuda Pancasila di Kecamatan Cipanas selalu bersyukur saya ucapkan selamat atas pelantikan Ketua dan penerus PAC Kecamatan Cipanas semoga kedepannya pemuda Pancasila di Kecamatan Cipanas semakin besar dan maju selain itu saya mohon untuk PAC dan unit kerja selikandik pemuda Pancasila di Kecamatan Cipanas selalu berdampingan dalam menjalankan program kerja serta bersinergi dengan pemerintah setempat dan bisa memberikan manfaat untuk masyarakat luas marilah kita jadikan momen pelantikan ini sebagai langkah awal untuk merubah paradigma organisasi kita di masyarakat dari haram jadah menjadi sajadah amin amin demikian kebutan dari saya Pancasila 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 terima kasih habis sama Ketua PAC masih untung dari Ketua PAC hingga keluarin hadisnya jadi memang di pura Pancasila beraneka-rekan sekalian apa yang tadi dikatakan oleh Pak Haji Musab itu betul dari sajadah sampai haram jadah itu ada karena memang pura Pancasila itu beraneka-rekan justru karena beraneka-rekanah beraneka-rekanah itu pura Pancasila menjadi besar dan kita di sini bisa berdampingan karena memang kita sesuai dengan di negara kita Bineka Tumahit Bineka Tumahit berbeda-beda tetapi tak di juan jadi kita tidak memandang salah satu ras atau salah satu partai atau apapun kita di pura Pancasila semua bersatu untuk membesarkan Pancasila MPC dan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cipanas memberikan santunan anak yatim piatu di lingkungan Desa Ciloto Al-Fatih 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 Pemuda Pancasila itu harus lebih profesional, harus lebih solidaritas, loyalitas, kemudian memberikan makanan untuk masalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!